assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita bersama saya di muskilah santri muskilah santri alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita biasa akan membahas tentang muskilah-muskilahnya para santri yang pastinya kita bahas tentang yang berkaitan dengan Ramadan dan untuk kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh guru kita semua senior kita juga orangtua kita juga beliau adalah Kei Hafidut Umam mungkin langsung bisa diperkenalkan langsung dirinya sama beliau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa sohihi ajma'in amma ba'ad alhamdulillah terima kasih senang sekali masih bisa bersilaturahim dengan masanti ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dimintai untuk bincang-bincang seputar Ramadan tentu disini saya alhamdulillah di amanahi sebagai roi syurya pcian usudan yaitu amanah yang tidak mudah semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita semua memberi keistikomahan dan selalu menunjukkan hidayahnya kepada kita semua itu sedikit tentang beliau beliau adalah roi syurya di pcian usudan masa ikhidma 2021-2022 ya kita akan ngobrol pastinya tentang Ramadan banyak disini teman-teman santri yang mempunyai apa ya kebingungan tentang Ramadan ya kalau kita ketahui banyak kejadian istimewa yang terdapat di bulan suci ini salah satunya adalah Perang Badar dan juga Nuzulul Quran dan Laylatul Qadar dan yang menarik kita akan bahas terkait Laylatul Qadar karena masih banyak kebingungan gitu Laylatul Qadar itu apa sih kayak gimana sih harus gimana sih ketika itunya pertanyaannya mungkin apa sih Laylatul Qadar itu kayak baik Bismillah sebetulnya kita sering mendengar nama Laylatul Qadar tetapi apa sih itu Laylatul Qadar kalau di dalam Al-Quran bahasa-bahasa yang dibahas disitu hanya Ijmali yaitu inna anzalnahu fi Laylatul Qadar Laylatul Qadari khairum min Al-Fishah seperti itu tetapi pada pemaknaan makna Laylatul Qadar sendiri para ulama berbeda pendapat dan ini juga dijelaskan dalam kitab Fado'il Laylatul Qadar wa Fado'iluhu alamatuhu yang dikarang oleh beliau Al-Imam Al-Hafid Al-Zain Al-Iroqi Al-Maliki ada kitabnya nanti bisa dicari mengatakan bahwasannya ikhtilaful ulama fi ta'ri fi Laylatul Qadar salah satunya karena di dalam Laylatul Qadar Allah memastikan Qadarnya Allah ini terkait semua kejadian alam terkait dengan ajalnya manusia, riskinya dan kepastian-kepastian yang lainnya yang terjadi pada saat ini jadi keistimewaannya mungkin sudah terak di dalam surat tetapi pemaknaannya itu masih banyak kalau misalnya dari banyaknya keistimewaan yang paling istimewa dari Laylatul Qadar itu apa? keistimewaan Laylatul Qadar sendiri itu banyak sekali bahkan wakilah dikatakan keistimewaannya keberkahannya itu tidak dapat dihitung bahkan tapi yang sering kita dengar yaitu turunnya rahmat Allah turunnya rahmat Allah turunnya malaikat-malaikat dan dan itu apa namanya malaikat-malaikat turun membawa rahmat yang mana rahmat ini berlaku semua halayak di bumi tidak pandang bulu khususnya tapi tentu ini untuk orang yang beriman jadi tidak untuk orang yang bukan non-muslim artinya salah satu nikmatnya itu adalah dapat dirasakan oleh seluruh makhluk dan misalnya kalau kita tahu kalau misalnya kan kita udah tahu ini Laylatul Qadar itu adalah sesuatu hal yang istimewa otomatis bakal banyak teman-teman yang ingin menggapai keistimewaan dari Laylatul Qadar nah kira-kira menurut Pak Kiai atau yang bisa disampaikan gimana cara untuk menikmati atau mendapatkan keistimewaan Laylatul Qadar ikhtilaf ulama juga berlaku ketika bertanya berkaitan tentang kapan Laylatul Qadar terjadi nah kila dikatakan minal awa khiril asri atau al ashril awa khirimin Ramadan jadi sepuluh terakhir di bulan Ramadan dikatakan lagi ada yang mengatakan tujuh hari terakhir di bulan Ramadan tetapi kalau yang dijelaskan pada hadis riwayat Imam Ahmad taharrawi laylatil qadar fi ashril awa khir fi min Ramadan jadi ada hadis yang kurang lebih ya aw kamakol yaitu kurang lebih kamu bersungguh-sungguhlah di sepuluh akhir pada bulan Ramadan itu clue-nya dari Rasul pastinya tidak tahu tapi clue sudah ada artinya sudah banyak kisi-kisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ketika kita ingin menikmati atau mendapatkan Laylatul Qadar itu di antara sepuluh ataupun tujuh akhir di bulan Ramadan ada pun tanda-tandanya kan otomatis dikulisein alamat nah itu kira-kira alamat Ramadan atau tanda-tanda alamat Ramadan alamat Laylatul Qadar itu tanda-tandanya seperti apa kalau alamat Laylatul Qadar para ulama ahli kasyaf ini tentu alamat ini sir ya sifatnya rahasia sebagaimana kita tidak mengetahui pahala puasa begitu juga Laylatul Qadar ini turunnya kapan tetapi tadi sudah dijelaskan bahwasannya ikhtilafnya ulama di sepuluh akhir tetapi hikmahnya hikmahnya nanti bisa dipetik daripada tidak tahunya tanggal pasti atau waktu yang pasti hikmahnya yaitu kita akan menjadi bersungguh-sungguh dalam beribadah agar apa kita berusaha mendapatkan seandainya malam ini kita bersungguh-sungguh ternyata belum oke besok coba lagi besok coba lagi dan seterusnya ada pun tanda-tanda alamiahnya nah ini ulama-ulama juga berbeda pendapat lagi-lagi berbeda pendapatnya ulama itu apa namanya rahmah bagi umat ikhtilaf ulama rahmatul umat ada yang mengatakan bahwasannya pada malam itu suasana tenang udara tidak panas tidak pula dingin ataupun siangnya itu matahari muncul tapi tidak terik nah ini ada yang mengatakan seperti itu syu'a ada mengatakan tolak asyam si layi syu'a ini kalau istilah itu pancaran jadi sinarnya itu tidak terlalu panas gitu-gitu jadi nikmat sejuk nikmat itu salah satu tanda sebelum terjadinya lelatul panas nah oke otomatis ketika ada alamat atau ada ulama yang berpendapat demikian kalau kita alami di Sudan kan sekarang mataharinya trik luar biasa di angka 45 derajat yang tidak dialami oleh negara lain apakah itu mungkin bisa berlahan tentu semua itu berlaku di seluruh alam pastinya Allah berkuasa semua kehendaknya kalau dilihat dari tanda-tanda yang telah disebutkan tadi mungkin saja bisa terjadi seandainya biasanya 45 derajat mungkin ketika layi latul kodar itu siangnya mungkin 40 atau 30 setidaknya sudah berkurang panas gitu kira-kira begitu dari sini kita dapat apa ya salah satu tanda yang mungkin bisa kita perhatikan untuk bisa mendapatkan layla tul kodar misalnya kalau kita bahas layla tul kodar kenapa bisa sebaik itu artinya kok bisa sih dalam satu malam itu bisa menjadi lebih baik dari ribuan malam yang lain itu apa ada sejarah lain kalau sejarah apa pastinya terkait kenapa itu disebut malam yang mulia tentu banyak pembahasan di sana yang jelas kalau dilihat daripada disebutkan sampai ada di Quran khairum min al-fi syahr itu artinya kebaikan kebaikan yang ada pada malam layla tul kodar itu mengalahkan kebaikan kebaikan selama hidup manusia meskipun sudah hidup seribu tahun seakan-akan seperti saking istimewa saking istimewa bahkan ada call dari syek Abdul Halim Mahmud mengatakan seribu bulan ini kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan nah dikatakan lagi tahun ini 83 4 bulan ini dikatakan beliau ini adalah umur para manusia secara umum dan ini dikalahkan oleh satu malam yaitu di layla tul kodar insya Allah luar biasa sekali layla tul kodar ini artinya kan sudah banyak kesistimewaan yang terdapat atau yang dirahasiakan Allah yang terdapat di layla tul kodar ini otomatis banyak bakalan yang ingin menikmati nah itu apakah ada cara khusus ataupun kaifiyah khusus di layla tul kodar kalau amaliyah ya kalau amaliyah untuk menggapai layla tul kodar tentu kalau sudah dijelaskan fanto ilnya sudah tahu kemudian klunya kisi-kisinya sudah tahu berarti tinggal amaliyah kita kejar itu seandainya pada bulan-bulan atau hari-hari Ramadan sebelum ini mengamalkan ibadah yang biasa-biasa maka di ashrul awahir kita tambah dosisnya kita tambah dosisnya kita tambah seandainya satu hari itu di bulan yang lain atau di bulan tanggal Ramadan yang lain kita hatam Quran satu juz per hari di ashrul awahir barangkali kita tingkatkan menjadi dua juz atau tiga juz itu itu adalah salah satu kaifiyah mungkin salah satunya seperti itu ya artinya masih banyak banget hal-hal yang menarik ataupun hal-hal spesialnya bulan agung ini yang terdapat di bulan Ramadan dan salah satunya adalah Lera Tulkoda dan mungkin dari Kiai ada hal penting yang disampaikan terkait tentang Lera Tulkoda untuk pemirsa di Youtube channel PCI Sudan kepada teman-teman semuanya siapapun santri-santri dimanapun berada khususnya santri NU Sudan di seantero Sudan dan bahkan yang sudah pulang hendaknya di bulan Ramadan ini kita tidak hanya fokus dalam satu ibadah saja melupakan ibadah yang lain karena di bulan Ramadan ini adalah ibarat panennya pahala maka untuk itu perbanyaklah ibadah lebih daripada ibadah di bulan yang lainnya terlebih di bulan terakhir atau di hari-hari terakhir mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semakin baik dan semakin istiqomah apa yang telah kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah terbiasa artinya mas untuk menggapai Roma Laila Tulfotan tersendiri itu dimulai dari diri kita lagi bagaimana kita bisa mempertingkatkan ibadah kita bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan baik dan syukur-syukur buah dari itu kita bisa menikmati Laila Tulfotan ya mungkin ini yang bisa kita bawakan dalam segmen kali ini mudah-mudahan banyak hal baru yang bisa diambil syukur-syukur menjadi ilmu baru dan bisa dimanfaatkan sama teman-teman semua kurang lebihnya mohon maaf saya selaku host dari Meskila Santri undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh as liat-ten-tahun tersenai Terima kasih telah menonton!